Selamat datang kembali di jauh dekat film masih dengan Oh Good disini, kali ini kita menyimak era perang Vietnam atau lebih tepatnya perang Indochina pertama melalui sebuah film yang berjudul Dien Bien Phu menceritakan bagaimana pasukan Perancis lengkap dengan legion asingnya diluluh lantakkan oleh pasukan revolusi komunis Viet Minh dalam perang brutal selama 57 hari, perang yang sekaligus mengakhiri pendudukan Perancis di Vietnam dan mengawali terbelahnya Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan Nabor, film kali ini memiliki gaya semi-dokumenter dan plot cerita dijabarkan pertanggal pertempuran jadi kalian tak akan menemukan sinematografi pertempuran yang mewah dengan efek ledakan yang spesial atau aksi heroik tak masuk akal seperti Hollywood biasanya karena film rilisan Perancis ini lebih memilih untuk menayangkan gambaran pertempuran sesuai sejarah nyatanya tanpa ada pahlawan, tanpa ada drama berlebihan melainkan bagaimana mereka menderita di gempur komunis Viet Minh selama 2 bulan berturut-turut sinema ini dibuka di ibu kota Hanoi tanggal 13 Maret 1954 jam 5 sore kita mengikuti Howard Simpson, seorang kelahiran Inggris yang menjadi warga Amerika Serikat dan bekerja sebagai wartawan koran San Francisco Chronicle ia sedang berbicara dengan pemilik penerbitan koran lokal mengenai kapan perang di Dien Bien Phu akan terjadi sedangkan di saat yang sama Perancis sudah menempatkan pasukannya di sekitar kota Dien Bien Phu sebuah kota di belahan utara Vietnam mereka sudah mengepung pinggiran kota ini meski kini belum terjadi kontak senjata dengan pasukan Viet Minh tapi tepat pukul setengah 6 sore, ledakan mulai terdengar di perbukitan sejenak kemudian pasukan pengintai ini pun mulai ditarik pulang ke markas sedangkan saat yang sama, wartawan Howard Simpson ini mengunjungi bandar Opium dan mengatakan kepadanya jika ia sudah menaruh taruhan pada bandar Judi jika peperangan di Dien Bien Phu antara Perancis dan Viet Minh akan terjadi besok pagi tapi Howard tak tahu jika pada pukul 8 malam, ketegangan sudah dimulai tepatnya di titik pertahanan Beatrice meski Howard ada benarnya pula, karena hingga saat ini di salah satu bar masih banyak legion Perancis yang merasa jika peperangan di Dien Bien Phu cuma pertempuran kecil yang mudah mereka menangkan apalagi Amerika juga telah membantu dari aspek artileri, pesawat terbang, dan amunisi pasukan selain itu, legion Perancis ini terdiri dari campuran tentara dari berbagai negara dan telah berpengalaman perang dari Perang Dunia Kedua selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 1954, jam setengah satu dini hari satu batalion pasukan Perancis yang berada di titik Beatrice ternyata sudah dihancur leburkan oleh barisan Viet Minh yang terus-menerus melancarkan serangan artilerinya hingga pagi hari barulah dengan tumpasnya pertahanan Perancis Beatrice ini permasalahan ini dianggap serius Howard Simpson sendiri langsung menuju ke bandara ia ingin segera mengirim artikel berita kekalahan ini secepatnya menuju ke Hong Kong untuk dirilis di Eropa dan Amerika namun bahkan sampai di siang hari kedua kubu ini terus jual beli artileri sedangkan di area Dien Bien Phu sendiri Perancis berniat membalas dengan mengerahkan batalion Bafuan kelima para truper asli Vietnam binaan Perancis tapi ini pun percuma karena esok subuhnya titik Gabriel diserang habis-habisan oleh Viet Minh memaksa pasukan Bafuan ini bergerak mundur untuk membantu pertahanan Gabriel maka seluruh batalion ini pun terus bergerak sembari bertahan dari hujan artileri musuh sepanjang perjalanan bahkan ketika sampai musuh tak berhenti melakukan tembakan artileri tapi sayang mereka sudah terlambat komandan di strongpoint Gabriel ini sudah mengatakan jika mereka kalah telah oleh Viet Minh bahkan tank M41 Walker Bulldog ini tak berdaya dengan pertempuran model ini para perwira yang sudah tak bisa apa-apa disini pun berdiskusi dan merumuskan jika target Viet Minh berikutnya pastilah titik Anne Mary kita sekali lagi mengikuti Howard Simpson yang sekarang mengunjungi pencuci uang sekaligus bandar judi bernama Tigri Tigri sendiri yakin jika Viet Minh pasti bisa menguasai Dien Bien Phu dan mengusir pasukan Perancis ini memang sudah bisa dilihat dari bagaimana rakyat Vietnam lebih banyak bertaruh untuk kemenangan pasukan komunis Viet Minh dan perginya bangsa Perancis dari Vietnam memang nyata sesuai ucapan bandar judi ini titik Anne Mary berhasil ditumpaskan oleh musuh hari selasa 16 Maret 1954 Hanoi masih lenggang dan santai meski kabar sudah merebak akan kecepatan pasukan komunis Viet Minh yang merangsak dari utara Howard Simpson pun mendengar banyak isu tak enak mengenai para perwira Perancis yang memutuskan untuk bunuh diri satu demi satu karena gagal membendung Viet Minh tak mau mandek mencari kabar wartawan tua ini mengajak tukang becak kesayangannya untuk menuju ke sebuah kafe dan berbicara dengan seorang serdadu bagian koresponden berita dari sini ia mendengar info jika pasukan kolonial Perancis divisi ke-6 sedang memperkuat pertahanan di kota Dien Bien Phu selanjutnya ia menuju ke bandara dan menemui Kapten Zhegu yang berusaha memberitahu wartawan tua ini jika Perancis masih punya kekuatan dan berniat akan membalas serangan-serangan Viet Minh inilah kabar yang harus disertakan Howard dalam artikelnya yang selama ini cenderung mengkritiki prapasukan Perancis sesaat kemudian seluruh pasukan penerjun payung pun diberangkatkan dengan menembus kabut ini barisan Kapten Zhegu pun diturunkan di titik HG-7 tak ada yang tahu bagaimana kelanjutan nasib mereka sesaat setelah menginjak tanah film pun maju di tanggal 30 Maret jam 5 sore Kapten Zhegu ternyata masih hidup dan Viet Minh belum memberi serangan yang berarti meski yang jelas adu artileri jarak jauh ini masih terus menjadi rutinitas mereka bedanya di hari ini rutinitas ini menjadi yang paling brutal menghancurkan titik HG-7 Kapten Zhegu terpaksa mengundurkan posisi prajuritnya lebih ke selatan sementara itu di Hanoi dan masih di hari yang sama gedung teater Hanoi sudah penuh dengan para warga Perancis dan para periwara tingginya yang malah menikmati sajian musik menganggap seakan-akan posisi Perancis di Vietnam tak bakal digeser oleh pasukan macam Viet Minh seakan-akan mereka juga lupa bahwa Viet Minh pun mendapat pasokan dari Cina dan Soviet seperti Perancis yang mendapat pasokan dari Amerika dan mereka belum tahu jika legion infanteri Perancis asal Al-Jazair dan Maroko sudah melarikan diri karena titik Dominic dan Elian sudah tumpas kandas tanpa bekas di waktu yang juga bersamaan kondisi membanjirnya pasukan Viet Minh secara berbarengan ini pun turut dirasakan oleh pasukan Kapten Zhegu yang sebenarnya sudah mundur jauh dari titik HG-7 kali ini ia hanya mengandalkan ranjau darat untuk membendung musuh sementara waktu keesokan harinya tanggal 31 Maret Perancis terlihat terus mengevakuasi para tentaranya dari titik-titik yang sudah hancur namun siang hari pukul setengah sebelah siang Perancis menyerang balik untuk merebut titik Elian Perancis menyerang balik untuk meruntui Perancis menyerang balik untuk merdaripun Perancis ternyata tak sanggup mengirim bala bantuan Membuat para penyerbu yang sudah compang camping ini mundur dengan mengakui kemenangan Viet Minh di area ini Tanggal 2 April dan Perancis masih remuk redam di banyak sisi di utara Korban terus bertambah dan rumah sakit lapangan pun sudah kehabisan perlengkapannya Tiga hari berikutnya di tanggal 5 April dikabarkan jika titik HG7 sudah tak bersisa dan HG6 sedang terkepung rapat Dan yang jelas pasukan Perancis sudah tak bisa apa-apa diguyur hujan yang seakan tak mau berhenti ini Tanggal 18 April, Minggu Pasca tahun 1954 Markas pusat mengabari di semua titik Jika pasukan bala bantuan tak bisa dikirim lagi Para komandan dipersilakan untuk kabur dan mundur Atau meneruskan perang sekehendak hati mereka April tanggal 29 Seluruh titik pertahanan alien sudah hampir hancur Perancis sudah mengerahkan semua pasukan cadangannya Bukit demi bukit sudah dibanjiri oleh pasukan Viet Minh Tanggal 1 Mei, titik alien akhirnya tumpas kandas tanpa bekas Membuat Perancis memanggil serdadunya yang sudah terluka untuk kembali ke medan tempur Berusaha mati-matian merebut kembali titik ini Demi melihat betapa putus asalnya pasukan Perancis Viet Minh hanya menunggu waktu untuk merayakan kemenangan mereka Tanggal 5 Mei, pasukan terjun payung terakhir milik Perancis pun dikerahkan Perancis sudah tak punya tentara lagi Tampak pula Howard Simpson juga berada di bandara ini Terus mengamati untuk mencari berita Pada posisi Kapten Jaegu sendiri tersiar kabar Jika Viet Minh sudah berhasil menggali terowongan selama berhari-hari Mereka akan menanam bom tepat di bawah pos pertahanan Perancis Dan pada tanggal 6 Mei jam 11 malam Seluruh titik pertahanan Elian sekali lagi direbut oleh Viet Minh Tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh para pasukan Perancis Kesokan harinya tanggal 7 Kesialan pasukan Perancis menjadi-jadi Saat skuadron pesawat pengangkut Perancis mulai mundur ke Hanoi Membawa pasukan dan perlengkapan perang Kita mampir sejenak dengan melihat sendiri ke Hanoi Di rumah bandar Judy Tigre Bagaimana rakyat Vietnam semakin banyak yang ingin bertaruh untuk kemenangan Viet Minh Mereka semakin yakin Perancis pasti akan hancur dalam waktu dekat Di garis depan terakhir Kapten Jaegu dikabari Jika perintah jenderal sudah keluar untuk menghentikan segala kontak senjata Karena pada pukul setengah 6 sore nanti Akan ada pembahasan gencatan senjata antara pasukan revolusi Viet Minh Dengan pemerintah kolonial Perancis Dengan tersiarnya kabar sang jenderal ini Barisan Viet Minh benar-benar merangsek masuk tanpa perlawanan dari berbagai arah perbukitan Inilah jumlah mereka yang sebenarnya Yang akan dihadapi jika Perancis tetap nekat bertahan dan bertempur Kini tinggallah Kapten Jaegu dan anak buahnya yang menjadi pesakitan Menyerah tanpa perlawanan Sedangkan di Hanoi sendiri Howard Simpson pun tampak meninggalkan Hanoi untuk pulang ke negaranya Tugasnya sudah berakhir Dan sesuai catatan sejarahnya pada bulan Juli 1954 Pihak Viet Minh dengan Perancis bertemu di Geneva, Swiss Sepakat membagi Vietnam menjadi dua negara Vietnam Utara dipimpin oleh pemerintahan komunis Ho Chi Minh Dan Vietnam Selatan yang sementara itu dipimpin oleh Raja Baudai Nah demikianlah akhir dari film Dien Bien Phu Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain Wassalamualaikum Yuk, bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!